Dan kondisinya kamu dari pacaran sampai mencari tunangan. Berarti tunangan dulu baru hamil ya? Episode kali ini, kita punya tema tentang pengalaman seorang wanita yang... Apa ya, pokoknya gitulah, pokoknya kalian harus nonton video ini. Halo. Hai. Hai, sayangku. Hai. Ada sih imut-imut. Sumpah, masih kayak anak kecil gitu loh. Terus sibuk apa dong sekarang kamu? Ya, lagi dingin aja sih. Lagi gak ketemu namanya sebenernya kan. Gak ketemu ngapa-ngapain juga. Lalu, ini gimana? Maksudnya kamu kan... Sebenernya ceritanya banyak yang bakal kita kulik gitu loh. Yang otomatis, aku bakal nanya-nanya gitu loh sama kamu. Kamu pengen menceritakan tentang toxic relationship? Iya. Iya, toxic relationship-nya seperti apa? Kenal cowok karena satu kerjaan sama-sama barista. Abis itu aku jadian, gak lama kok jadiannya paling 2 minggu kenal. Namun dia pengen serius. Dan akhirnya di bulan Juni awal itu, kita tenangan. Dari situ tuh, baru kelihatan kasarnya. Tadinya tuh dia sweet banget. Sweet banget. Omongannya sweet. Kelakunya sweet. Alus. Sweet banget pokoknya. Terus kalau misalnya sekali chat bilang, Aku kangen. Eh, sebetul gitu loh. Belum-belumnya harus kerja. Kan ya? Sayang cuma kamu gitu deh kalau aku. Akhirnya aku terima karena kan sebelumnya ini. Sebelum sama dia ini aku dimantan. Mantannya ini tuh dari SMA. Jadi sekitar 6 tahun. Ketika aku sama cowok ini itu. Dia mau memutuskan untuk ngamal aku. Dalam jangka waktu 4 bulan pacaran. Siapa sih yang gak? Nah, tapi dari situ dia mulai. Seenak-enaknya. Seenak-enaknya itu gimana? Dia gak selingkuh. Aku bisa pastikan itu dia gak selingkuh. Tapi dia tidak bisa memastikan bahwa aku ini yang dia pengen. Terus kesalahan dia ngejar. Dia minta maaf. Dia ulang lagi. Seperti itu. Terus kalau gue gak selesai bersama gue gak akan sampai ke titik ini. Jadi dia kayak gaslighting gitu loh. Satu kejadian di bulan September. Ada fenomena dimana aku. Kamu sama si tenangan kamu itu? Si tenangan ini. Oke. Apa yang ditang? Akhirnya dia bilang. Akhirnya nikah abis itu? Oh belum. Kan namanya cewek. Wajar ya. Minta mahal ya. Sekian gitu. Wajar dong. Tapi di sisi lain itu orang tuanya protes. Apain sih? Mahal-mahal. Keadaan kayak gitu mah udah. Biar cepat aja. Cuman orang tuanya tuh kayak. Udah lah. Berarti gak usah WSG. Kapan nabungnya? Kan minta maafnya banyak. Ya kayak gitu. Akunya tuh disini-sini. Kamu minta berapa maharnya? Sejujurnya kalo di hitam dari bagi dia tuh sebenernya gak banyak. Orang kalo di total juga gak sampai 10 juta. Bagaimanapun gue terima kerjaan lu yang kayak gimana pun gue terima. Gue minta maaf segini. Tapi orang tua kamu itu. Begitu. Dan akhirnya. Akhirnya. Itu jadilah ribut. Antara aku sama. Tapi ributnya tuh secara gak langsung. Sama orang tuanya. Ya orang tua gue maunya kayak gini. Ya lo juga ngertiin. Kalo lo ngerti keadaan gue. Lo juga ngertiin gue dong. Kayak gitu loh. Sampai dati kini. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk. Tidak menikah dengan dia. Aduh sedih kalo ceritain. Kenapa? Dia pernah. Mentak aku dengan kata-kata kasar. Terus. Luar banget nih. Kayak gitu loh. Posisinya gimana. Lo mikirin ibu lo. Ngurangin mahal. Udah gue kurangin sekurang-kurangnya. Maksudnya kamu sempet. Ada egoisasi. Dan kamu mau ngurangin mahal itu. Akan memudahkan dia ya. Untuk bisa nikahin. Iya. Memudahkan dia. Abang tuanya bilang kayak gini lagi. Saya kan pertama kalinya. Dan satu-satunya menikahkan anak. Jadinya saya mau di resepsi. Jadi dari pilaku dia yang omongannya di depan umum. Bentak-bentak dengan kata-kata kasar. Bahkan sempet. Narik aku yang. Udah lo ikut gue ngapain sih ribet disini. Kayak gitu loh. Aku memutuskan untuk. Udah deh lo kalo mau tanggung jawab. Yaudah. Lo tanggung jawab anak lo aja. Gue gak bisa dipikirin. Gak mau pisah. Dia tetep ngejar. Dia gak. Dia gak pernah bilang. Enggak. Gak pernah bilang. Iya. Dia cuma bilang. Gue maunya sama lo. Udah. Pokoknya gue maunya sama lo. Ya udah. Kalo ngomong-ngomong sama diri. Mau nikahin. Baik-baik lo obrolin. Gimana sama keluarga. Jalan tengahnya. Jalan yang terbaik gitu loh. Pokoknya. Saat ini. Aku masih. Medeng lah ya. Sama orang tua. Bahasanya lah ya. Tinggal sama orang tua masih. Iya sih. Memang sih. Eh. Apa ya. Maksudnya. Dia gak main belakang. Dia gak main cewek lain. Maksudnya. Pegawannya juga gak negatif. Gitu loh. Karena. Perempuan pada dasarnya. Dia gak butuh di cinta. Butuh di sayang. Gitu. Gitu. Kalo memang ada apa-apa. Dia obrolin gitu. Baik-baik. Nah setelah kamu kasih tau. Oke. Dia. Akan nikahin kamu. Setelah itu. Kamu kasih tau orang tua kamu. Ehm. Ehm. Masih tau orang tua sebenarnya itu. Itu tuh sekitar Oktober. Karena kan ketahunya bulan September. Ehm. Sampai pada hari aku ngeyakinin orang tua udah. Pokoknya dia mau tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Titik kecewa aku adalah dimana dia tidak bisa membela aku. Di depan orang tuanya. Kan dari segi materi ya. Tapi aku minta malu segini. Kok dia gak ngebelah aku. Maksudnya kayak. Yaudah lah. Bu. Ini keadaannya kayak gini. Dia minta segini. Seorang tua kamu gimana? Ya. Selalu yang tadinya gak terima. Lama-lama tuh dia. Yang paling justru. Yang paling jada. Mama selalu bilang. Ehm. Ini tuh. Buat si itu tuh. Tuh. Bumis tuh. Aduh. Makanya. Meskipun dia ngeliat tuh. Tapi kayak dia lebih ngejaga sih. Iya. Muka gak peduli. Tapi sikapnya sendiri. Gitu loh. Juga gak mau egois. Gitu. Jadi co-parents ya. Maksudnya bahwa anak ini tetep. Punya mama dan papa gitu. Walaupun memang. Ehm. Tidak ada. Pernikahnya antara kalian gitu. Sebenernya ya semoga aja. Si pasangan kamu mau bertanggung jawab. Untuk kedepannya gitu. Untuk si anaknya segala macem. Dan semoga. Maksudnya dengan. Dengan adanya ini baby. Pasanganmu bisa. Bisa memperbaiki gitu loh. Tuh. Jadi sosok ayah. Jadi sosok suami. Kedepannya yang baik gitu. Semoga. Semoga. Ya kita perempuan gitu. Kita tuh harus berani loh. Maksudnya kita harus berani speak up. Harus berani ngemelah diri kita. Apapun yang terjadi. Jadi itu baik gitu. Verbal maupun nonverbal gitu. Terus kita kayak gim aja. Nerima aja gitu loh. Lo speak up gitu. Lo bilang. Kalau bisa lo ceritain. Lo ceritain. Lo ceritain sama orang terdekat. Siapapun itu gitu. Jadi. Yang aku terima dari dia. Dengan segala kurangnya dia itu. Tapi. Kita kayak. Lo harus kayak gini. Lo harus kayak gitu. Dia. Kita kan punya pikiran ya. Kita kan punya hati. Gak. Gak melulu dia yang. Seti kan gitu loh. Tapi kamu nyangka gak sih. Maksudnya hal ini bakal terjadi sama kamu gitu. Ya banyak juga kan. Maksudnya. Ya. Ya ada yang pacar-pacaran. Making love. Berarti kamu ML pertama kali sama pasangan kamu yang ini? Bukan sih sebenarnya. Kalau boleh ngomong sih sama mantan aku yang 6 tahun ini. Dan. Ah. Dia ini cukup. Dari cerita temen-temennya pun. Dia cukup banyak. Mantan nih. Tapi antar mantan kamu yang 6 tahun sama. Bapaknya ini anak. Lebih enak mana? Kenanya ini. Kenanya ini. Kenanya ini. Serius. Serius. Ya gitu deh pokoknya ya. Oke enak ya kamu terkeluaskan sama yang ini ya. Tapi ada gak sih kepikiran untuk pengen berhubungan lagi sama si tunangan kamu ini? Pengen sih. Karena kan. Aduh kalau ngebayangin dia di atas tuh. Aduh. Tapi lagi gak baik-baik saja itu. Ya udahlah. Tipikal orang yang. Belum selesai sama someone. Aku gak akan cari yang. Yang baik. Oh iya harus diselesaikan dulu. Tengah.